Kenapa dibat-bibat fanik kayak gitu tuh ada apa? Tahu tak ada orang yang sengaja iri-mini itu untuk membalas dengan biasa mahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membahas alur cerita sinetron love story the series Dimana ada adegan berikutnya nih guys Kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang semakin hari semakin menegangkan sekali ya guys Dan jangan lupa untuk simak selalu sinetron love story the series tentunya Yang tayang hanya DCCV satu untuk semua Di adegan berikutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru guys Apakah itu semua adalah Zidane? Dan apakah itu semua adalah pemain baru yang akan membuat rusak rumah tangga antara si Raisa dan juga si Rama Pasalnya saat itu si Rama sedang berduaan bersama si Esta Yang tentunya semakin hari semakin romantis sekali ya Lalu apakah Rama dan juga si Raisa akan secepatnya bercerai ketika melihat video-video orang yang saat itu Membuat video tentang Rama dan juga si Esta yang sedang berduaan di cafe Tentunya ini semua membuat si Tante Dinda bakalan sangat marah banget ya guys Dan di adegan berikutnya juga kita bakalan disuguhkan dengan Emily Apakah Emily bakalan marah nih guys Tetapi ini semua membuat Emily bakalan kecewa sekali ya Karena Emily mendengar dari telinganya sendiri bahwa Arman sudah melakukan tindakan-tindakan yang bikin Emily jengkel dan kecewa Pada saat Arman sedang teleponan dengan si Haris Emily mendengar pembicaraan dari Arman dan juga si Haris Apalagi Arman sepertinya sangat bahagia sekali dikalau keluarga Binda dan juga keluarga Arga bakalan berseteru kembali seperti dulu Dan ini semua membuktikan bahwa Emily benar-benar sudah mengetahui bahwa Arman sudah melakukan Melakukan yang sangat tidak patut untuk kita tiru ya Tentunya Arman ini adalah orang yang akan menghancurkan keluarga Emily sendiri tuh guys Lalu apakah ini adalah si Zidan sosok bertopeng dan berwarna berbaju hitam dan bercelana hitam dan berjaket kuduknya hitam Hingga saat itu Diana juga sangat penasaran dan ingin tahu apakah benar sosok lelaki yang berjubah hitam Dan juga celana hitam dan bermasker sepertinya itu bukan Zidan ya guys Dan mudah-mudahan itu semua bukanlah Zidan Tapi sebelum lanjut lagi seperti biasa alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Dengan channel ini silahkan tekan-tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya guys Dan mari kita doakan buat pemain dan para kru Sinetron Love Story The Series yang tentunya Candy Lovers, Smoothie Lovers Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya Amin ya robbalalamin Dan mudah-mudahan Sinetron Love Story The Series ke depannya bisa berterus bertengger Di atas ya dan mudah-mudahan bisa bertengger di rating nomor 1 Amin Dan apakah di adegan berikutnya Maudie dan juga Kendra Wilantara Yang saat ini mendapatkan masalah Dan takut dikalau Anak geng motor yang sudah disuruh oleh si Arman bakalan melukai Baby Twins Dan juga si Maudie Lalu apakah perceraian antara Emily dan juga si Arman bakalan secepatnya terjadi Karena saat ini Arman yang benar-benar begitu sangat egois terhadap Emily Yang sebenarnya Emily mengetahui tentang si Arman Tetapi Emily masih menutupi semua kejelekan dan kebusukan si Arman tersebut ya Dan tentunya saat ini Emily kesabarannya sudah habis banget tuh guys Dan apakah perceraian dan hancurnya keluarga Arman dan juga Emily bakalan terjadi Setelah Emily menahan rasa yang pernah diperbuat oleh Arman Dan Emily saat ini merasa sudah dibohongi Dan sudah dibikin boneka oleh si Arman Hal tersebut membuktikan dikalau Arman memang benar-benar menginginkan keluarga Emily Dan Arga Dana serta Wilantara bisa hancur berkeping-keping Lantas apakah perceraian ini bakalan terjadi Dan di adegan berikutnya kita juga bakalan disuguhkan dengan penyesalan yang diterima dari Emily Derayan air mata Emily yang bakalan menangis dan meneteskan air mata Pada saat Emily saat ini sudah merasa sangat ditipu Dan sudah dibohongi habis-habisan oleh si Arman Dan mungkinkah si Emily bakalan secepatnya meninggalkan si Arman Dan bagaimana dengan nasib si anak Arman Dan dia juga Emily yang saat ini belum bisa ngomong juga Dan Arga Dana pun saat ini mengatakan kepada Emily Dimana berkemungkinan Arga Dana benar-benar tidak bisa memperbuat apa-apa Karena Arga Dana sebelumnya pada saat Emily sebelum menikah dengan Arman Arga Dana pernah berkata dikalau Dirinya harus melihat bibit bobot dan berobot Atau berotot Dan tentunya ini semua sudah kesalahan Yang sangat fatal buat Emily Dan Arga Dana hanyalah bisa Menenangkan Emily Dan memberikan semangat kepada Emily Agar Emily tidak putus asa Dan berkemeningganan Arga Dana juga Bakalan melaporkan si Arman ke pihak yang berwajib ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya